Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Tangan kanan Eric Den Haag resmi merapat ke Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan selaka lagi meresmikan Mitzel van der Gaag menjadi asisten dari manajer mereka musim depan Eric Den Haag. April lalu, Manchester United akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi menunjuk Den Haag sebagai penerus Ravrancnik yang tugasnya selesai di akhir musim ini. Manchester United mengontrak Den Haag selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun. Den Haag pun menjadi manajer permanen kelima Setan Merah sejak ditinggal Sir Alec Ferguson 2013 silam. Mitchell van der Gaag merapat. Dilansir jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Manchester United semakin dekat untuk mencapai kata sepakat dengan van der Gaag untuk mencari tangan kanan Den Haag. Van der Gaag sendiri saat ini menjabat sebagai asisten Ten Haag di Ayak, Amsterdam. Pria 50 tahun itu bekerja di posisi tersebut sejak Juni 2021 lalu. Manchester United diklaim merasa bahwa van der Gaag akan menjadi tambahan yang penting untuk tim pelatih dan sudah sejak beberapa bulan lalu mendekati sosok tersebut. Pengakuan Fred Rutan Baru-baru ini Fred yang pernah bekerja dengan Ten Haag mengungkapkan bahwa ia menolak ajakan sang mantan rekan untuk kembali berkolaborasi di Manchester United. Ten Haag telah meminta saya untuk menjadi asistennya di Manchester United. Saya bilang tidak, setiap orang membuat pilihannya sendiri dalam hidup. Ujar Rutan Saya punya keluarga, saya punya cucu, saya ingin melihat mereka sesekali. Di Manchester United Anda naik kereta dan Anda tidak bisa turun darinya. Saya ingin merasa nyaman dengan sesuatu yang Anda masuki. Itulah yang terjadi dengan PSV. Ujar Rutan Sementara itu kedatangan Mitchell van der Gaag di gadang-gadang bisa menyelamatkan nasib Cristiano Ronaldo. Dikutip dari Telegraph Belanda, van der Gaag dipandang sebagai pelatih dengan memiliki banyak kualitas. Salah satunya fasi berbicara dalam beberapa bahasa, termasuk Portugal. Dengan kualitas itu van der Gaag bisa menjalin komunikasi yang intensif dengan Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, van der Gaag memiliki kemampuan lebih dalam manajemen pemain. Aku duduk dengan pemain setiap pekan dan kami melihat dari rekaman pertandingan tentang bagaimana dia bermain dalam tim. Dengan cara seperti itu aku bisa melihat apa masalah yang dihadapi pemain. Tutur van der Gaag Dari percakapan one-on-one itu pula, van der Gaag bisa mengetahui apa yang dirasakan pemain bersangkutan. Lewat komunikasi yang intensif, Manchester United akan mendapatkan keuntungan dalam squad musim depan, termasuk upaya meningkatkan performa CR7. Performa yang apik dipercaya dapat menyelamatkan karir Ronaldo yang mulai meredup. Masa depan Cristiano Ronaldo di Old Trafford masih simpang siur. Dengan ambisi menjadi yang terbaik, Ronaldo diragukan bertahan di Manchester United pada musim depan. Pasalnya saat ini setan merah masih terseok-seok bahkan terlempar. Dari empat besar dan tanpa trofi pada musim ini. Lantas bagaimana MU ke depannya jika tanpa Cristiano Ronaldo? Bagaimana menurut kalian apakah MU akan tetap lawak di musim ini? Kita nantikan saja. Sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.